Intro Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Bambang Susatio membuka penerbangan kargo perdana di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka pada Selasa 21 Desember Menurut Bambang, penerbangan perdana layanan kargo tersebut menjadikan langkah awal bagi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dalam mewujudkan misinya untuk memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Jawa Barat Aktivitas di Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka kembali bergeliat Setelah Asia Cargo Airlines dan Blackstone Cargo Airlines melakukan penerbangan kargo perdana dari BIJB Kertajati Majalengka Jawa Barat menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekan Baru pada Selasa 21 Desember Penerbangan kargo perdana yang membawa muatan kargo seberat 12 ton itu menjadi langkah awal bagi Bandara Kertajati sebagaimana misinya yang ingin berkontribusi besar terhadap perekonomian di Jawa Barat Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Susatio saat membuka penerbangan kargo perdana secara simbolis Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk perbangan-perbangan kargo berikutnya sehingga kemudian jati tahun depan akan ramai dengan jumlah perbangan yang semakin banyak dan semakin berikan dampak ekonomi bagi masyarakat Majalengka dan sekitarnya Penerbangan kargo dari dan menuju BIJB Kertajati akan berlangsung setiap hari dengan tujuan penerbangan yang menghubungkan berbagai kota di Indonesia Menurut Bamsud, Asia Cargo Airlines telah membuat rencana frekuensi penerbangan kargo sebanyak dua kali penerbangan perharinya selama lima hari dalam satu minggu atau mencapai 40 penerbangan setiap bulannya dengan rata 500 ton muatan Kedepan, Asia Cargo Airlines akan meningkatkan frekuensi penerbangan dan jumlah muatan hingga mencapai 80 penerbangan untuk rute domestik dengan total rata-rata muatan kargo sebanyak 1.000 ton per bulan Dari Majalengka, Jawa Barat, Injang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih telah menonton!